Intro Awalnya sebenarnya incubator bisnis ini kita bangun buat fasilitasi adik-adik alupi ABK yang saat itu kita mikir banyak sekali diantara mereka yang masih tidak terhandle, tidak terakomodasi dengan baik masalah paling utama diantara mereka adalah pasca sekolah jadi banyak sekali permasalahan yang muncul karena mereka gagal mendapat tempat di masyarakat khususnya di lapangan pekerjaan Rizky R. Fanda, salah seorang karyawan sebenarnya bukan hanya karyawan, dia adalah sudah keluarga kami, bagian dari keluarga besar INBIS Rizky inilah sosok yang sejak awal menginspirasi kami, saya dan istri yang akhirnya memutuskan untuk membuka usaha pertama kali yang namanya pola itu dan akhirnya bertransformasi menjadi INBIS Rizky ini adalah sosok yang sangat struggle, dia hidup dari keluarga yang mungkin kurang beruntung, prasejahtera dan Rizky ini adalah salah satu tulang punggung keluarga yang jadi harapan keluarga sekaligus jadi inspirasi banyak orang selama saya sekolah yang ngebiayain saya, mas Rizky, dia selalu bekerja keras buat ngebiayain saya, semua tanggungan sekolah saya, tanggungan kehidupan saya dan ibu yang ngebiayain kakak saya nggak pernah malu punya kakak tunarungu saya bersyukur bisa punya kakak-kakak ya mas Rizky dia punya kekurangan tapi dia seakan nggak nggak nunjukin kalau dia itu punya kekurangan dia selalu kerja dari pagi sampai malam nggak nggak ada capeknya saya dan istri, awalnya sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya sama SLB jadi kami sama sekali tidak bercipung di SLB, kami masih dengan karir masing-masing dan saat itu orang tua kami, mertua saya adalah pendiri SLB Pratabunda dan di akhir tahun 2012 beliau sudah dipanggil sama yang mahu kuasa dan akhirnya istri saya harus mencemlungkan diri ke SLB tempat laun akhirnya saya juga ikut bergabung ke situ karena melihat kondisi yang masih banyak sekali ketimpangan masih banyak sekali masalah-masalah yang ada di kehidupan adi ABK hingga akhirnya kita putuskan untuk memulai inisiasi INBIS ini dari sebuah unit usaha unit usaha yang kita namakan pola bergerak di bidang interior, hunian dan saat itu mempekerjakan adi ABK lambat laun semakin proses semakin banyak adik-adik yang ternyata juga membutuhkan pekerjaan dan hal itu yang membuat kita akhirnya berpikir bagaimana caranya INBIS ini harus terbentuk walaupun saat itu belum disebut sebagai INBIS tapi lini usaha ini harus berkembang dan bisa menampung lebih banyak dan punya makna lebih luas lagi gitu dan akhirnya di tahun 2016 sekian proses dari pola menambah beberapa lini usaha sampai akhirnya jadi ada lima lini usaha totalnya kita bertemu dengan pembokal tim dan disitulah baru di inisiasikan terbentuknya inkubator bisnis secara lembaga dan menjalankan program yang namanya Sustainable Interpretation Program for the Assembly ini kita yang akhirnya men chiara bisa berkembang dengan 유추 yang sebenarnya dan merupakan power dan itu adalah suksan terbentuk memperbaимu dengan berkembang dengan diu Salah satu hal yang jadi motivasi kita sederhana sekali Ada sebuah ungkapan yang sering sekali kita sampaikan bahwa Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang ketika seorang tuli pun bisa mendengarkan Tentang kebenaran itu, kebaikan itu Dan seorang buta pun juga bisa melihat tentang kebaikan itu Terima kasih telah menonton